Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Farida Nuraini Dengan nomor untuk mahasiswa 1901 006 Saya mahasiswi dari Akademi Farmasi YMN Susada Bangkalan Disini saya akan Jelaskan Dari buku Kewirausahaan Farmasi Dengan judul Pemasaran Yaitu yang pertama Pengertian atau definisi Pemasaran Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok Yang perlu dilakukan oleh perusahaan Baik itu perusahaan barang Atau jasa dalam upaya Untuk mempertahankan kelangsungan hidup Usahanya Yang kedua ada proses pemasaran Meliputi Yang pertama saluran perencanaan Dan kegiatan perusahaan Harus berorientasi Pada konsumen atau pasar Yang kedua volume penjualan Yang menguntungkan harus menjadi Tujuan perusahaan Dan bukannya volume Untuk kepentingan volume itu sendiri Yang ketiga Seluruh kegiatan Pemasaran dalam perusahaan Harus dikoordinasikan Dan diintegritaskan Secara organisasi Tujuan pemasaran Tujuan utamanya adalah Untuk melayani konsumen Dengan mendapatkan sejumlah laba Atau dapat diartikan sebagai Perbandingan antara penghasilan Dengan biaya yang layak Kemudian Memasarkan produk Dengan promosi Pengertian promosi Yaitu suatu bentuk komunikasi Pemasaran Kemudian bentuk-bentuk promosi Meliputi Personal selling Periklanan Publisitas Promosi penjualan Direct marketing Prinsip Pemasaran Partisipasi Ada lima prinsip Menurut Alan Yang pertama Sungguh-sungguh Dalam mengenali pelanggan Kemudian Menghasilkan umpan balik Pada setiap kesempatan Berikutnya Ada libatkan para pelanggan Dan prospek sebanyak mungkin Kemudian pasar Sesuai jadwal para pelanggan Dan yang terakhir Buatlah Para pelanggan Merasa terlibat Dalam kesuksesan bisnis Kemudian ada Membangun Kekuatan pemasaran Menurut Rangkuti 2015 Menuliskan bahwa Meskipun Keterkaitan struktural Sangat penting Dalam melaksanakan Strategi bisnis Hal ini bukan Satu-satunya Jaminan keberhasilan Kemudian ada Strategi pemasaran Entrepreneurship Berbasis teknologi Yang pertama Trend online marketing Yang kedua Media pemasaran Berbasis teknologi Informasi dan komunikasi Dan yang terakhir Strategi Pemasaran Melalui media sosial Sekian presentasi Dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton